Hai selamat sore pada sore hari ini saya akan coba memenuhi sebuah request ya progress yang komentar di panduan saya yang tentang cara mengeprint ektp bolak-balik di Microsoft Word jadi dia komen itu bagaimana sih caranya mengeprint bolak-balik di Corel ya Corel Brawl nah pada sore hari ini saya akan coba penuhi requestnya ya mohon maaf agak terlambat karena banyak sekali yang request ya kayak di sini ada pisang mantap ini pisang dan ini yang di toples juga pisang goreng ini pisang mateng ya di tutorial sambil makan pisang Oke kita lanjut Bagaimana sih caranya Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar di sini kami akan serbanyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share Oke Mari kita lanjut di laptop ya atau komputer Anda Anda siapkan sebuah Corel Draw pastinya ya Oke disini kami sudah menyiapkan Corel Draw versi 2019 ya Anda bisa menggunakan Corel Draw versi berapa saja terserah Anda Oke sebelum kita lanjut kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan semalam Bismillahirrohmanirrohim semoga ilmu yang Anda pelajari bermanfaat Nah disini kami sudah siapkan sebuah KTP nya ya sudah kami foto Nah ini depan belakang Oke sekarang kita buka Corel Draw nya Nah ini Corel Draw 2019 Anda bisa menggunakan Corel Draw apa saja itu sama saja ya Nah pada halaman ini kita langsung buat saja halaman baru disini ya klik file out pilih new lalu disini kita pilih ukurannya disini gunakan 4 saja Hai ampat Hai Oke posisinya potret seperti ini lalu klik Oke saja langsung Hai Oke pada halaman ini kalau ukuran kertas 4 ya kita zoom 100% nggak apa-apa 100% Oke untuk 4 itu ukurannya 210 ya ini Hai kita bagi dua jadi menjadi 105 ya 105 jadi kita cari titik tengahnya 105 disini 105 Oke ini 100 berapa Oke kita zoom 105 nya disini Hai Jadi kita cari titik tengah terlebih dahulu titik ke tengah kertasnya seperti ini Hai ampat ukurannya 210 ya Hai kesininya 210 kesininya Hai berapa kita bisa lihat disini nah ini 297 ya kalau kesininya yaitu 210 jadi kita bagi dua Oke sekarang kita masukkan KTP nya langsung kita bisa langsung ekspor ya atau anda klik sini saja Hai lalu anda masuk ke KTP nya mana nah ini sekarang kita klik tahan mosandat lalu tarik lalu anda masuk ke Corel nah seperti ini lalu anda lepas nah nanti akan besar sekali seperti ini kita kecilkan kita akan crop ya nantinya Hai guys seperti ini kita masukkan semua untuk bagian bak lakangnya juga kita tarik lalu kita masukkan Corel hai oke Hai nah ini kan ada belakangnya ini ya kita membutuhkannya segini saja kita crop kita klik lalu klik kanan lalu pilih edit bitmap yang ini ya Anda boleh tahan klik kanan edit bitmap nanti terbuka aplikasi Hai baru lagi Hai baru lagi yaitu fotofine dari Corel juga otomatis ya bawaan Hai nah seperti ini sekarang kita crop saja langsung disini crop kita crop dari Hai sini ya dari Corel draw juga bisa saya akan crop dari sini saja Hai nah seperti ini selanjutnya klik sini checklist nya crop hasilnya seperti ini saya akan ubah ini menjadi warnanya hitam putih ya hasilnya seperti fotokopian kita ubah warnanya kalau ini kan asli ya sekarang kita masuk ajus disini ya ajus kita akan mengubah warnanya menjadi black nah pilih disini Hai nah jadi seperti ini ini kan warnanya terlalu gelap ya kita atur lagi masuk ajus disini lalu kita pilih yang ini ya Anda perhatikan ton curve disini klik saja nanti terbuka kotak dialog seperti ini nah disini kita kita atur kita atur kontrasnya kita ataskan saja seperti ini jadi jangan terlalu gelap Hai nah misalkan segini ya ini namanya masih jelas klik Oke saja langsung lalu disini ada klik file jika sudah selesai lalu klik save nanti di Corel start automatis berubah nah ini ini jika sudah kita close saja Hai nah ini sudah berubah jadi hitam putih ya yang ini satunya juga klik kanan lalu pilih edit bitmap Hai ini bagian belakangnya ya Hai oke kita crop lagi hai 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 kesegini kita ubah menjadi black hitam putih Hai kontrasnya kita atur hai 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 nah disini kita resep terlebih dahulu Hai baru kita terus share manual Hai Oke misalkan segini lalu klik Oke ya klik Oke hai 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 kita buat ukuran untuk ktp ini ya ini ukurannya mm kita ganti saja menggunakan senti ya jangan menggunakan 5.5 mm biar mudah kita masuk logout lalu pilih taksiju disini Hai nah disini pada halaman ini kita ganti senti ya sentimeter nah ini selanjutnya anda klik oke saja langsung oke nah disini sudah berubah menjadi senti kita klik lagi fotonya untuk ukuran ktp sendiri yaitu kita buat ukuran 5.5 di sini 5.5 senti ya oke di sini kita gunakan 8.5 Hai jadi 8.5 senti loh klik asal saja disini ya selanjutnya klik nah nanti berubah seperti ini Hai selanjutnya yang ini juga kita atur Hai samakan ya 8.5 5.5 Hai Hai nah seperti ini besarnya jaraknya jaraknya Anda atur saja ya Hai sisi sini dan sini tuh gunakan perkiraan saja nggak apa-apa Hai selanjutnya ada momen cetak berapa ya di sini saya akan coba cetak dua lembar saja kita blok disini Hai blok ya dari sini blok beli kanan lalu pilih copy kita paste saja kita tarik sini nah ini dua ya Hai nah ini dua ya Hai paskan jangan lupa lepaskan dengan yang di atas hai 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 Oke seperti ini nah sisi sebelah sini kita remove terlebih dahulu kita blok semua kita akan mulai print blok kita tekan delete ada nggak papa delete nah seperti ini sekarang kita klik klik file kita akan mulai printnya Hai pilih print Hai Oke disini anda arahkan ke printer Anda tipenya berapa menggunakan trip printer apa di sini kami menggunakan printer Canon IP2700 lalu masuk ke sini ke pengaturan di sini kertasnya jangan lupa Anda atur ukuran kertas tadi menggunakan kertas ampat ya bisa kita lihat di sini ampat kita pilih ampat oke seperti ini sudah tidak ada settingan apa-apa klik ok saja langsung selanjutnya anda klik print kita akan mulai mencetak ya Nah ini akan mulai mencetak ya kita tunggu nah ini sudah jadi pada bagian depannya ya Hai Oke sekarang kita tinggal balik saja ini kan tadi posisinya seperti ini sekarang kita balik seperti ini Hai Oke posisinya anda balik seperti itu ya kita kembali lagi korel nanti akan mulai yang menge print lagi oke ini sudah jadi kita bisa lihat di sini ya ini hasilnya Hai ini cara nge print polak-palik Oke Hai di korel draw sangat mudah sekali Hai jadi caranya sangat mudah sekali ya Oke kita sudah selesai menge print polak-palik seperti ini Hai di korel draw Oke untuk panduannya sampai disini saja jangan lupa anda makan pisangnya biar sehat Oke sampai di sini saja semoga bermanfaat selamat belajar wabillahi 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 wabarakatuh dua dua dua